Hai assalamualaikum teman-teman pada video ini saya berbagi cerita tentang rahasia agar kolam tetap sehat Hai tanpa perlu memberikan sistem filter nah ini kolam kolam ikan koi umur satu bulan lebih jadi kolam ini ukurannya dua meter terlihat kolamnya Hai dua meter kali dua setengah Hai dihuni sekitar Hai mungkin ya lima ratusan ekor anak-anak koi Hai jadi di kolam ini saya hanya memberikan air asis saja air atur di dua titik nah ini titik pertama ini titik kedua jadi kolam ini tanpa filter jadi airnya nih memang agak hijau tapi tidak berbau Hai jadi airnya sehat kalau airnya sehat Hai itu tidak berbau Hai nafsu makan ikan bagus Hai ikan tumbuhnya juga sehat jadi dari sampai umur satu bulan ini saya belum ada menemukan ikan yang mati Hai nah rahasianya ini teman-teman jadi pengolahan air sebelum saya memasukkan bibit ikan jadi kolam ini sudah saya masuk sudah saya siapkan sekitar dua minggu pertama saya masukkan air kemudian saya masukkan hai 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 bibit-bibit ini dapnia makna Hai kemudian saya masukkan stater kutu air dapnia makna juga jadi ada dua jenis kutu air yang satu ukuran kecil satunya ukuran besar kemudian saya masukkan juga air yang mengandung Hai ini apa Hai infusoria jadi infusoria itu saya bikin pakai sayuran yang direbus kemudian dimasukkan ke dalam air sekitar satu minggu tuh tumbuh bakteri-bakteri kecil pelangton-pelangton kecil yang bisa jadi makanan ikan saat saat ikan itu umurnya baru menetas jadi ikan baru menetas kemudian biasanya baru mulai belajar berenang nah itu makanan yang pertama bisa dimakan itu infusoria kalau kutu air belum bisa sebenarnya karena mulut ikannya masih kecil Hai jadi infusoria itu kalau dilihat pakai mata langsung itu tidak nampak jadi harus pakai kaca pembesar atau kalau kalau di dalam gelas itu kita senter dengan dengan cahaya baru nampak Hai nah kemudian pada saat umur ikan hari ketiga hari keempat baru ikan itu bisa makan kutu air yang kecil hari kelima ke enam ketujuh baru mulai makan kutu air yang besar sampai umur satu minggu nah di usia satu minggu ikan itu sudah mulai bisa makan ini apa dapnia makna dapnia makna yang sudah kita siapkan juga di kolam ini dapnia makna itu juga sejenis kutu air hanya ukurannya lebih besar Hai jadi ikan yang makan dapnia makna ini lebih kenyang lah istilahnya Hai karena dia ukurannya lebih besar jadi dua minggu pertama sebelum saya tebur tebar benih ikan kolam ini sudah penuh dengan makanan alami ikan yakni infusoria kutu air dan dapnia makna juga saya masukkan bibit azola ini tanaman yang diatas azola ini mungkin bisa dimakan ikan saat ikan udah umur satu bulan ke atas baru mulai makan tapi eh yang penting kita siapkan makanan alami dari saat dia mulai berenang mulai belajar berenang dari saat telur menetas ya di samping pakanannya dari luar kita boleh berikan tepung udang kemudian atau pelet yang sudah dihaluskan tapi pakan alami tetap menjadi pakan nomor satu yang terbaik nah kemudian rahasia saya ini agar kolam tidak berbau ini saya berikan ini nah ini saya bagi kawan-kawan bagi rahasianya ini nah ini namanya probiotik jadi ini adalah organik probiotik jadi untuk 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 kolam nah kita langsung baca cara kerjanya jadi berkompetisi dengan bakteri patogen itu menghasilkan zat antibakteri jadi berkompetisi ini berkompetisi ini artinya melawan bakteri yang jahat untuk membunuh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada ikan kemudian indikasi nah indikasinya ini yang pertama memacu pertumbuhan ikan kemudian memperbaiki efisiensi pakan kemudian memperbaiki kualitas air pada kolam atau tambak kemudian mempercepat pertumbuhan pelangton nah jadi pelangton-pelangton ini yang baik misalnya air hijau ini alga itu pelangton-pelangton yang baik itu tumbuh pada saat minggu-minggu pertama dan kedua nah yang fungsi yang paling penting ini ya ini menguraikan sisa pakan dan kotoran ikan jadi kotoran ikan dan sisa pakan itu kalau mengendap itu akan sarang bakteri jahat kemudian yang mengeluarkan amonia itu bisa menjadi racun bagi ikan ikan bisa sakit bahkan bisa mati nah ini dijelaskan di berikutnya itu menurunkan amonia nitrit H2S dan seterusnya menekan pertumbuhan bakteri patogen bakteri yang jahat itu tidak bisa tumbuh atau menekan pertumbuhannya dan yang terakhir meningkatkan kekebalan dan serangan penyakit pada ikan nah ini namanya probiotik jadi buat teman-teman yang berminat mendapat produk ini bisa menghubungi saya nanti kita bisa kita bisa bantu teman-teman mendapatkan produk ini nah itu rahasia saya jadi kolam ini saya tidak perlu memberikan sistem filter karena sistem filter ini yang pertama energi listrik yang pasti jadi menambah biaya pengeluaran pengeluaran listrik kemudian ya pompa juga biaya awalnya juga lumayan mahal kemudian membersihkan filter itu juga lumayan repot sekian waktu sekali kita harus cuci harus bersihkan filternya kalau tidak malah jadi sarang penyakit malah jadi untuk zaman sekarang ini kita harus berpikir lebih efisiensi untuk memajukan dunia ikan hias di Indonesia mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman silahkan subscribe bagi yang belum mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu berbagi cerita demikian buat teman-teman tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih